beristiwanya Allah di atas langit bahwasanya Allah bersemayam di atas langit Allah naik ke atas langit bersemayam itu diambil dari kata-kata istawa istawa itu bahasa Arab artinya apa? Allah meninggi dan naik ke atas langit disebutkan dalam tafsir yang lain istakar Allah menetap di atas langit maka ayat-ayat yang seperti ini kita harus mengimaninya tanpa menggunakan akal dalam ayat-ayat seperti ini diimani aja kita kalau buka Ibn Kathir disebutkan pendapat yang sangat banyak gak usah tanya bagaimana itu? maksudnya gimana gak usah tanya gitu? Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika datang orang untuk duduk di majlisnya Imam Malik beliau membacakan ayat ini al-Rahmanu alal arsi istawa maka orang itu bertanya kaifah istawa gimana? istiwanya Allah gimana? bersemayamnya Allah gimana? dia mau tanya dia mau tau dia maka Ibn Malik merah mukanya diam Ibn Malik merah mukanya kemudian beliau mengatakan al-istiwa'u maklum istiwa dalam bahasa Arab semua orang tau wal-kaifu majhul inti tanya gimana istiwanya? siapa yang tau? gak ada yang tau sahabat juga gak ada yang pernah sok tau nanya-nanya sama Rasulullah seperti itu Rasulullah jelaskan sampai disitu sahabat oke ya Rasulullah kita percaya sampai disitu ya Rasulullah bagaimananya gak ada yang tau wal-imanu bihi wajib tapi mengimaninya harus harus mengimani karena gak ada yang tau zatnya Allah gak ada yang tau sifat-sifatnya Allah kecuali Allah sendiri kecuali Rasulullah s.a.w. itu pun juga karena kabar dari Allah sehingga mengimaninya wajib kemudian apa? tapi menanyakan tentang bagaimananya bukan bertanya tentang dimana Allahnya tapi bertanya bagaimana duduknya Allah atau bagaimana istiwanya Allah apakah istiwanya berdiri, duduk gak ada yang tau menanyakan tentang bagaimana istiwanya Allah bagaimana tangannya Allah bagaimana sifatnya Allah dibilang seperti itu dan kau pasti salah satu ahadil bida'ah tersebut disuruh anak buahnya keluarkan orang itu majelisnya Imam Malik majelis paling apa? berwibawa di zaman itu terima kasih Jazakumullah khairan wabarakullah wikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati